hai oke teman-teman di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya orang-orang bisa mendapatkan gaji dari Facebook gaji dari fanspage Facebook gaji dari menjadi kreator fanspage di Facebook di video kali ini kita akan sedikit mengulas gimana caranya biar konten-konten di Facebook fanspage itu bisa dimonetisasi Oke jadi sebelumnya di sini untuk memotivasi kita semua bahwa memang benar dari Facebook kita bisa dapat gaji ini ada beberapa screenshot-an dari teman-teman kita yang banyak nih di screenshot-annya di Google ya itu kalau sebulan nih ada yang bisa dapat sampai 6 juta sebulan menjadi kreator Facebook ya ada yang 876 dollar ini berapa juta ya tinggal dikaliin aja 15.876 dollar ada yang sampai 7.000 dollar ini udah puluhan juta nah jadi teman-teman langsung aja ya kita bahas jadi ini aku bahas karena ada pertanyaan dari teman kita terkait dengan tutor edit video fanspage ya Nah ini pertanyaannya ya minta aku untuk gimana sih caranya ya biar eh kita tuh bisa dapat penghasilan di fanspage Facebook menggunakan menjadi kreator video Hai Oke ini dulu aku pernah bahas ya aku pernah bahas ya teman kita yang dapat sampai 25 juta per bulan Hai menjadi dengan nge-upload-nge-upload video model-model di upload video ya cuma main di edit editingnya oke disini aku ada contoh yang bisa jadi referensi buat teman-teman dan gimana cara ngedit video seperti ini nanti kita bahas tutorialnya ya Hai ini jadi disini di layar ini teman-teman bisa lihat ada video video kemudian ada kreatornya Hai kalau teman-teman berniat untuk menjadi kreator teman-teman bisa ngedit video seperti ini jadi kalau di defense page itu tidak seribet YouTube menurutku ya kalau menjadi kreator walaupun disini kita enggak banyak omong gitu ya ada video rekaman kita kemudian ya cuma kita lihat-lihat aja itu bisa jadi dapat monetisasi rekam kita rekam layar video kita sendiri aja kemudian kita tinggal edit main edit seperti ini biar lolos monetisasi Oke nah nanti gimana cara ngedit yang seperti ini kita akan coba teman-teman oke Oh ya ini dapat uangnya dari mana kalau di kreator fanspage ini dari iklan ini kan ada iklan yang dibawah ini nah jadi iklan masang iklan ya perusahaan masang iklan di Facebook dibagilah tuh biaya iklannya dengan kreator gitu setiap video kita itu ada muncul iklan dari situ kita dibayar dapat penghasilan teman-teman Oke gimana cara ngedit video seperti ini langsung aja ya kita cari materinya dan cara ngeditnya Hai tentunya disini teman-teman sudah mempunyai aplikasi edit video bisa pakai capcut capcut atau pakai kain master di kasus kali ini aku akan menggunakan kain master teman-teman yang pertama kita cari bahannya dulu hai oke kita cari bahan di YouTube kita bisa pakai animasi Hai animasi bule bicara misalnya gitu semoga ada nah kita bisa pakai ini aja video animasi yang ini nih green screen animasi bicara nah kita ambil aja video yang ini ini kalau kita modal edit aja tapi kalau teman-teman mau merekam videonya sendiri itu justru lebih baik lebih bagus dekat video sambil nonton aja gitu enggak usah ngomong apa-apa itu juga bagus banget Oke lebih bagus kalau teman-teman memang berniat menjadi kreator itu mengomentari video yang teman-teman tonton gitu oke nah ini kita ambil dulu video ini banyak ya nih video video seperti ini animasi seperti ini lalu kita salin linknya kemudian kita download Hai di save from net Hai cari save from net untuk download video di YouTube tadi lalu kita tempel link tadi kemudian kita klik lanjut mengunduh menggunakan browser nah lalu ini kita cari yang ukurannya kecil aja biar memori kita nggak habis nah setelah muncul seperti ini tinggal kita klik bentar klik di bagian sini lalu kita klik download Oke kita download nah ini sudah mendownload ya Nah kemudian kita cari nih video di tiktok Oke kita cari video di tiktok misalkan teman-teman mau cari video apa video lucu misal gitu ya atau prank prank Oke misal kita ambil video yang ini nah ini kita salin tautan kemudian ini kita download videonya biar videonya tanpa watermark kita download pakai aplikasi bukan aplikasi di apa di Google klik tikmat ya tikmat.app biar kita dapat video tanpa watermark dan kualitasnya HD oke lalu kita klik unduh nah ini kayaknya servernya lagi error nggak papa nanti ya teman-teman download pakai ini aja ini contoh aja jadi ini aku download biasa aja simpan video biasa aja Hai nah ini videonya sudah tersimpan lanjut kita ke proses editingnya sini aku pakai kain master Oke kita buat videonya yang ukuran satu banding satu ini kan kita mau pakai di itu di dididik 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 seperti ini ini kita cut kalau ada watermark tiktoknya di akhirnya kita cut ya kita bagi lalu kita hapus Hai mana hapusnya nih nih nah ini kita hapus lalu ini videonya kita geser kita geser ke sini ya nanti di sini di sebelah sini di sebelah sini letak animasi itu oke lanjut sekarang kita klik lapisan yang ini kemudian Hai kemudian media Hai kemudian kita pilih yang tadi yang animasi itu ya Nah yang ini kemudian kita cari disini kunci kroma lalu kita aktifkan nah otomatis yang hijaunya itu hilang oke nah kemudian ini tinggal kita sesuaikan aja lokasinya Hai ya seperti ini terus kita taruh dah di sini kita taruh di bawah seperti ini nah lalu di bagian sini di background ini kita bisa tambahin terserah mau ditambahin apa di sini terserah teman-teman ya Hai jadi Hai atau mau di kosongin juga seperti ini juga bisa Hai kalau mau ditambahkan background boleh juga cari aja background di Google Hai background Hai background putih hitam misal gitu ya Hai nah misalkan teman-teman mau pakai background yang seperti ini seperti yang kita dia di contoh video itu ya download aja ini Hai Oke setelah kita download kita balik lagi ke sini lalu kita klik lapisan media kita ambil gambar yang tadi nah ini kita mau pakai yang ini kan sip ya seperti ini jadinya lalu ini kita geser sepanjang videonya nah untuk menjadi kreator di fanspage Facebook itu minimal teman-teman videonya itu banyakin yang durasinya tiga menit biar nanti cepat mencapai persyaratan monetisasi nya ya karena ada persyaratan monetisasi nya di fanspage Facebook itu 10.000 followers kalau untuk iklan yang biasa kalau untuk seribu followers itu teman-teman nanti bisa ada monetisasi bintang itu juga bisa oke nah setelah ini tadi yang animasinya nih ke lelep ya Hai di animasinya ini dia kita pindah ke depan nah jadinya seperti ini kalau kita putar seperti ini Hai nah jadi dengan mengedit seperti ini itu artinya video ini adalah video baru jadinya Hai cuma kita modal edit ya jadi tidak akan terdeteksi re-upload Hai Oke Nah setelah itu tinggal kita export nih Hai export videonya Hai ini lalu kita simpan Hai nah setelah itu nanti teman-teman tinggal menggunakan video ini untuk di upload di fanspage di postingan video biasa Hai kapan bisa dapat monetisasi nya harus rajin upload nya setiap hari harus ada video yang di upload yang di edit nanti kalau sudah tembus monetisasi nya teman-teman tinggal panen Oke itu aja teman-teman informasi cara edit video Hai re-upload ya biar bisa lolos monetisasi di fanspage Facebook dan usahakan kalau teman-teman mau buat fanspage itu Hai ada konten khusus misalkan konten prank seperti ini konten berbagi biar orang yang mau follow aku teman-teman khususnya akun itu dia di konten jenis apa sih itu Oke teman-teman itu aja informasi yang bisa aku share semoga informasi ini bermanfaat Hai selamat mencoba dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung...